Halo teman-teman selamat datang di channel existing sekarang kita berada di Genshin Impact saya mau bahas satu hal yang menurut saya penting ya saya ini bukan saya bukan pro player saya baru main game ini sebulan tapi saya berharap saya tahu hal ini tuh dari pertama saya main cuy dan itu adalah interactive map disini kalian bisa tahu lokasi animo geoculus print semagate dan lain-lain lah batu juga kalian bisa cari batu juga lokasinya kalian bisa tahu menurut saya kalian harus buka map ini dari pertama sekali main cuy jadi disitu sini kalian bisa misalnya kalian mau kumpulin animo ini klik aja habis itu disini banyak orang-orang yang nyari kalian mereka juga ngasih link kalau ada tulisan imgur gini ini di gambar kalian klik aja kalau tulisan YouTube gini ini link video ke YouTube ini sangat membantu sekali untuk mengumpulkan semua ini ntar kalau kalian sudah ambil kalian bisa pilih ini mark X found nanti dia jadi menghilang gitu transparan gitu juga artinya banyak kan sudah ambil sebenarnya saya udah tahu ini dari lama sih saya mikirnya ini bisa disinkron dengan kimnya petanya ternyata enggak cuy dari bagian profil kalian bisa login pakai akun Gmail kalian Hai untuk menyimpan data peta tapi ada solusi lain kalau kalian mau cari animo tanpa peta ini cuy yaitu kalian bisa craft item animo kulus Resonance Stone kalau kalian pakai ini terdipetan dia bisa tanda itu satu Resonance Stone ini buat satu animo kulus ya tapi kalau ada yang gratis dan apa tidak ini terdipet hehehe oke sekian aja kayaknya video kali ini Hai kali lagi saya bukan pro player saya baru main ini sepulang Hai tapi saya berharap sekali tahu peta ini dari pertama kali main Hai kayak nggak kerja dua kali dan karena saya baru di game ini semoga teman-teman juga bisa bantu ya kasih saran atau gimana bisa di kolom komen semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dadah hai hai